Mobil BMW yang digendarai oleh Joe, T.Y. dan Shilas berhenti di area parkir tepat di depan salah satu gedung yang menyediakan berbagai hiburan. Tidak seberapa jauh dari tempat mobil mereka terparkir, tampak Darren dan Aurelie juga baru saja keluar dari dalam mobil dan langsung berjalan menuju ke bagian dalam gedung tersebut. Baru saja mereka mencapai pintu gedung itu, satu unit mobil dari ala Kipton Knight pun tiba di sana. Mungkin mereka sempat melihat Darren dan Aurelie yang berjalan tadi. Hal ini membuat mobil itu kini mencari tempat parkir. Setelah mobil tersebut terparkir dari dalam, keluarlah tiga orang lelaki berbadan tegap. Tampaknya salah satu dari ketiga orang itu sedang menelpon seseorang. Doe dan Shilas hanya memperhatikan saja dari dalam mobil mereka, tapi berbeda dengan T.Y. Dari mulutnya keluar kumaman. Orang-orang dari Kripton Knight Clubs Joe dan Shilas lalu bertanya kepada T.Y. Apa kau yakin mereka orang-orang dari Kripton Knight Clubs? Tanya Shilas. Tidak salah lagi, mereka adalah orang-orang yang bekerja di bawah arahan Tuan Clifford. Jawab T.Y tanpa mengalihkan perhatiannya. Hmm, sepertinya masalah ini semakin serius. Pasti, Dove Clifford ini yang meminta orang-orang itu untuk mencelakai Darren. Kata Joe. Ketiga pemuda itu kini melihat beberapa unit mobil bertanggungan lalu berhenti di area parkir. Dari dalam, keluar sekitar sembilan orang lelaki berbadan besar yang kini menghampirai tiga lelaki pertama sampai tadi. Zah, tidak salah lagi. Mereka ini adalah orang-orang Kripton Knight Clubs. Kau lihat yang berbaju coklat itu Joe. Dia adalah bos nomor dua dari Kripton Gang. Nama orang itu adalah Zerko. Kata T.Y menunjuk ke salah satu dari dua belas orang itu. Bagaimana Joe? Apakah kita akan diam saja? Tanya Shilas. Maksudmu kau bosan hidup? Mau ikut campur urusan mereka? Tanya Joe sambil mengalihkan perhatiannya ke arah Shilas. Jadi, bagaimana dengan Aurelie? Kita lihat saja. Jika mereka berani menyentuh Aurelie, aku pastikan mereka akan binasa di tempat ini. Kata Joe lalu segera mengeluarkan ponselnya. Tut, tut, tut. Halo, Tuan Muda. Taman Hei, aku telah mengirim lokasiku kepada Anda. Bawa anak buahmu ke pusat kota Kuantum ini. Datang saja ke titik lokasi yang aku berikan. Aku menunggumu di sini. Kata Joe memerintahkan. Segera saya laksanakan, Tuan Muda. Tapi, ada tugas apa yang akan Anda minta untuk saya kerjakan? Tanya Hei, sekedar ingin memastikan tugas apa yang akan dia laksanakan. Aku memiliki seorang sahabat wanita yang sedang berada di sini bersama dengan pacarnya. Tapi, pacarnya itu saat ini sedang menjadi incaran oleh orang-orangnya keluarga Clifford. Aku ingin, agar paman segera menolong gadis itu, lalu, bawa saja ke Highland Park. Saya mengerti, Tuan Muda. Anda tunggu saja. Saya di sana. Kata Hei, Joe segera mengakhiri panggilan telpon tersebut, lalu kembali memusatkan perhatian kepada orang-orang yang berada di depan sana. Siapa, Joe? Maknya, Tie. Anak buahku. Aku meminta mereka untuk segera menyelamatkan Aurelie, ketika nanti orang-orang dari Kryptonite Club itu menyerang Darren. Kata Joe menjelaskan. Dua jam kemudian, tepat ketika Hei dan dua orang anak buahnya tiba di lokasi yang telah dikirimkan oleh Joe tadi, Darren dan Aurelie pun keluar dari dalam gedung tersebut. Tampak Darren sangat cari ya sekali. Tidak henti-hentinya dia tersenyum sambil menggandeng erat tangan gadisnya itu. Kau suka dengan film tadi, Rel? Tanya Darren. Iya, lumayan. Bagus juga filmnya. Jawab gadis itu singkat. Kau lapar. Ayo kita makan. Ajak Darren sambil berjalan menuju mobilnya. Baru saja Darren membuka pintu mobil untuk Aurelie. Kini satu tangan besar telah menepuk bahunya. Darren yang terkejut namun menolak ke arah si pemilik tangan. Namun, Buk! Sebuah boke mentah mendarat dengan sangat manis di rahang bagian kirinya. Membuat Darren bertermiring ke samping. Zarko! Kata Darren sambil membetulkan berdirinya. Kau memang mencari mati. Berani berurusan dengan tuan mudaku. Kata Zarko sambil menarik kerah baju Darren dengan paksa. Ampuni saya, Zarko. Kata Darren memelas. Ampun katamu. Ayolah. Bukankah kau adalah jagoan? Kau sanggup menghajar tuan muda kami. Sekarang kau rasakan ini. Darren memuntahkan darah dari mulutnya. Tolong. Siapa kalian, hah? Diamlah kau betina sialan. Atau aku akan merusak wajah centikmu itu. Anjam, Zarko. Percuma saja Aurelie meminta tolong. Ini karena tidak ada yang berani membuat urusan dengan anggota game Krypton ini. Apalagi mereka tahu kekuatan seperti apa yang berdiri di belakang game tersebut. Aurelie, cepat lari. Lari, Aurelie. Teriak Darren meminta kepada gadisnya itu untuk melarikan diri. Mulutmu ini tidak bisa diam. Kata Zarko langsung memberi tamparan. Hajar anak ini sampai bapak belur. Kata Zarko lalu dia pun melangkah menekati Aurelie yang saat ini sudah kementaran. Dasar gadis sialan. Kau akan aku kirim ke rumah tuan Clifford. Tuan mudaku menginginkan agar kau menjadi penghangat tubuhnya. Hahaha. Saat ini anak buah Zarko telah mengajar Darren sampai jatuh bangun. Sambil tertawa-tawa Zarko menaiki rambut Aurelie dengan tujuan memasukkan gadis itu ke dalam mobil. Namun, satu suara berat dan serak berhasil menahan keinginan Zarko untuk mendorong gadis itu memasuki mobil. Singkirkan tangan sialmu dari gadis itu. Hah. Zarko segera menolah ke arah datangnya suara. Begitu dia melihat seorang lelaki berotot dengan memakai baju t-shirt hitam dan celana tentara. Berdiri dengan lagak tegap, Zarko pun mengenitkan dahinya. Siapa kau ini? Jangan ikut campur dalam urusanku. Atau kau akan... Buk! Tidak sempat Zarko mengakhiri perkataannya, sebuah tinju dengan sambaran angin seperti Yamaha Jupiter Z telah menghantam temulutnya. Ah, gigiku! Oh Tuhan, gigiku patah! Teriak Zarko. Anak-anak buahnya yang baru saja selesai memukul lidaran segera menghampiri. Mereka langsung terkesia begitu melihat bos mereka telah berkumur darah. Sedangkan di bawah, mereka melihat beberapa putir gigi milik bos mereka itu telah jatuh. Sawak oh ilah ilah! Kata Zarko yang tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Hah? Bos bicara apa? Tanya Ruby kepada Zarko yang saat ini masih saja menutupi mulutnya. Oh ah kali ya! Sawak oh ilah! Ah apa bos? Tanya Ruben lagi. Ruben, mungkin maksudnya adalah kita disuruh menyerang orang itu. Kata temannya lagi. Oh ya sudah, ayo kita hajar orang gila itu. Ajak Ruben. Sebelas orang lelaki anak buah Zarko pun langsung menyerang ke arah lelaki bertubuh kekar berotot itu. Namun, kali ini mereka salah sasaran. Orang ini bukanlah darin yang bisa mereka perlakukan dengan sesuka hati mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.